kita masuk ke kerulangan terlebih dulu kita akan membuat garis seperti ini garis lurus ke bawah ini kita buat titik A dari titik A untuk anak usia di bawah 3 tahun ini bisa 7 dari A ke B ini bisa 7 jadi ini bisa 7 sampai 12 bisa dewasa jadi ini bisa 7 7,5,8,8,5 9 terus ke atas semakin besar lalu kita buat garis lurus ini harus lurus garisnya karena nanti pengaruh pada saat kita mengukur kerung lengannya ini kita masuk rumus rumusnya kerung lengan kita kurang 6 lalu kita bagi 2 jadi kerung lengannya 13 maaf, 26 26 kita kurang 6 kita bagi 2 jadi ini 26 kurang 6 20 20 kita bagi 2 sama dengan 10 jadi dari B ke C ini 10 ini titik C selanjutnya ini kita garis dari A ke C ini kita garis kita garis lurus kita garis lurus lalu dari A ke C ini kita ukur panjangnya berapa disini panjangnya sekitar 12 lalu kita bagi 4 12 kita bagi 4 jadi disini 3 1 3 1 2 3 jadi 1 2 3 4 ini kita buat titik D E F dari titik D ini naik 1 cm ini naik 1 cm ini kita buat titik G jadi ini 1 cm dari titik F ini turun setengah cm ini turun setengah ini kita buat titik H nah selanjutnya kita akan membuat kerungnya ini sama caranya seperti kita buat kerung di badan ini kita buat dulu garis putus-putus kita pakai garis putus-putus mulai dari A ke G lalu G ke E dari E ke H lalu dari H ke C sebelum kita pertemuan ini kita cross check dulu ukurannya untuk mendapatkan ukuran yang sama seperti di pola badan atau lebih dari ini juga boleh jadi kalau misalnya ini 13 bisa lebihnya menjadi 15 disini 13 kita coba ukur disini dari titik A ini dari A ke E dari A ke G dari A ke G ke E oke hasilnya pas 13 disini agak sedikit melengkur bagian atasnya oke selanjutnya dari A ke bawah ini panjang panjang tangan panjang tangan panjang tangan disini panjang tangannya 17 jadi saya buat sini 17 disini 17 lalu kita garis lurus selanjutnya selanjutnya ini setengah lubang lengan setengah lubang lengan atau lubang tangan setengah lubang tangan setengah lubang tangan disini lubang tangannya 22 jadi ini kita bagi 2 sama dengan 11 jadi disini 11 kemudian ini kita garis lurus kita garis lurus oke kita sudah mendapatkan polanya setengah pola ini setengah pola jadi kita harus menggambarnya utuh caranya gimana bisa kita lipat seperti ini bisa dilipat seperti ini lalu kita jiplak bagian bawahnya seperti ini lalu kita selipkan kertas karbon lalu kita jiplak supaya dia hasilnya membentuk kerung yang sama oke jadi hasilnya menjadi gambar pola lengan yang utuh oke bu silahkan dicoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati